Assalamualaikum wr. wb assalamualaikum wr. wb kembali lagi ya guys ke channel aku Siti tak jauh lupa like komen dan subscribe nah di video kali ini guys aku mau membuat olahan bonces jadi crispy ya guys nah ini boncesnya sudah aku bersihkan sudah aku cuci bersih dan kupotong aku ambil ujungnya itu aku buang ya guys dan itu kupotong-potong kemudian lakukan sampai selesai ya guys kita simak terus videonya ya 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 kemudian aku ambil telur satu aja guys kalau dua juga boleh sesuai selera anda ya guys ini aku cocok ya gue hancurkan dulu nah setelah itu aku beri eh apa ini penyedap rasa ya guys biar ada rasanya sedikit biar enak nantinya aku aduk nah kemudian aku taruhkan ke boncesnya ya guys yang tadi yang udah kupotong nah sekarang aku aduk-aduk supaya merata aduk terus aduk terus panas 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 dan panas 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 rohiko ya guys ini ada beberapa sendok 4 sendok kalau nggak salah sesuai selera Anda juga mau berapa itu boleh terserah itu takarnya enggak harus tapi itu ya biasa aja takarannya ya dan dikasih rohiko ya guys biar rasanya itu agak asin-asin gurih kutambahkan lagi dengan lada bubuk kemudian aku aduk supaya menjadi satu merata dan bumbunya itu menyatu ya guys sama tepungnya selamat menikmati nah kemudian gini guys aku nah aku beluri ke tepungnya gini guys caranya mudah kan jika buncis Anda bosan ditumis bosan direbus bosan dibuat sayur nah diginiin guys ini jadi ide cemilan di sore hari atau di malam hari ini pas banget di sambil dengan minum kopi ya guys pas bagus banget sambil lihat TV itu cocok banget terima kasih ya guys yang sudah subscribe comment dan jangan lupa simak terus videonya sampai habis terima kasih selamat menikmati kemudian aku siapakan minyaknya yang ini udah agak mendidih nah sekarang udah menidih aku masukkan masukkan persaat satu persatu sampai selesai ya guys simak terus videonya selamat menikmati 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 yang ini sudah bisa dibalik itu agak pecoklatan karena udah matang ya di atasnya ya ini kubalik biar nggak gosong selamat menikmati nah seperti ini sudah agak matang ya guys tunggu sebentar lagi sudah matang terima kasih